Kasihan, kata itulah yang pantas diberikan pada para pengemudi mobil yang melewati jalan desa Paduan Raja Wali, Kecamatan Meraksa Aji, Tulang Bawang. Pengemudi mobil harus berjuang keras melewati jalan rusak parah ini karena tidak ingin celaka dan kendaraan rusak. Meski sempit dan banyak melintasi perkebunan, jalan ramai dilewati kendaraan dari luar daerah karena menghubungkan lima kecamatan di Tulang Bawang, yakni Kecamatan Banjar Agung, Gedung Aji, Meraksa Aji, Penawar Aji, dan Rawapitu. Kayaknya udah lumayan lama ya ini. Ya gini-ginilah belum ada perbaikan. Kira-kira berapa kilo bang kerusakan? Persekiraan sekitar lebih dari lima kilo ya kayaknya kerusakan dari tempatan Raja Wali ke arah tempatan KWI. Kayaknya lebih-lebih, ada sekitar 10-15 lah. Jalan yang rusak sepanjang lebih dari lima kilometer. Meski telah bertahun-tahun rusak, pemerintah belum kunjung memperbaiki jalan ini. Mesra saat ini saya berada di jalan milik Kabupaten Tulang Bawang, yang mana kondisinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kedalaman pada badan jalan, yaitu sedalam 30 cm, sehingga menghambat kendaraan yang melintas, bahkan tidak jarang terjadi sebuah kecelakaan. Jalan ini menghubungkan di lima kecamatan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga menjadi pengaruh terhadap perekonomian. Terusakan terjadi sejak lima tahun, yang langsung bisa dilaporkan dan dilaporkan. Sekor ular sancak kembang bersembunyi di bawah puing pagar tembok di jalan RM Marta Dinata, Kelurahan Kuripan, Tuluk Betung Barat, Bandar Lampung, Senin Siang. Beberapa warga yang berani berusaha menangkapnya. Ular sepanjang 3 meter ini, akhirnya bisa ditangkap warga. Ular dimasukkan ke dalam karung dan akan diserahkan warga kepada petugas BKSDA melalui pamong Kelurahan. Ular sancak kembang itu sebelumnya masuk ke kamar mandi rumah Samsul Anwar. Ular diduga berasal dari lahan kosong di belakang rumah Samsul. Ular berukuran besar beberapa kali masuk ke rumah. Di Kelurahan Kuripan, sejak satu bulan lalu, empat ular besar masuk ke permukiman dan ditangkap warga. Masih kejadian kemunculan luar ini, kabarnya sering ya mbak? Sering, bukan sekali dua kali. Soalnya di pinggir-pinggir kali tetangga rumah saya juga udah kemasukan. Di rumah nenek saya udah sering terjadi. Kita udah laporan ke RT, ke Kelurahan, tapi tidak ada tanggapan. Usahainlah biarin gak meresahkan seluruh warga sini. Takut ya bu? Takut lah om. Ya takut kita lagi tidur. Tau-tau merengkel. Di sini juga pernah. Di dalam... Apa ini? Lak-lak. Lak-lak. Warga meminta petugas BKSDA dan Damkar Bandar Lampung turun ke Kelurahan Kuripan. Warga menduga masih ada ular lain yang belum ditangkap. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan pelajar dari 45 sekolah menengah pertama Selampung mengikuti lomba Azga Islamic Competition yang digelar di SMA Al-Azhar III Bandar Lampung. Lomba yang ditandingkan diantaranya futsal membaca puisi, azan membaca Al-Quran hingga bernyanyi. Lomba digelar selama dua hari. Lomba antar pelajar SMP ini rutin digelar setiap tahunnya. Namun selama tiga tahun terakhir, lomba dihentikan akibat parahnya pandemi COVID-19. Karena kita kemarin terhalang pandemi, jadi ini acara perdana hal secara offline di tahun ini nih. Nah ini mengusung tema apa ya? Untuk tahun ini kita mengusung tema berani berimpi menjadi juara. Kenapa memilih tema? Karena tujuan kita yang pada tahun ini tuh untuk menggali potensi-potensi situasi sui yang mungkin terkubur saat pandemi kemarin. Jadi kita harus terus berani berimpi untuk menjadi juara yang terkubur. Lomba meriah banget dari perlombaan futsal sampai perlombaan yang ada di dalam sekolah. Dalam ruangan itu sekolah dari mulai properti dan lain-lainnya, benar-benar udah prepare dari jauh-jauh hari dan udah mantep banget 100 persen. Selain untuk meraih prestasi, lomba juga bertujuan mempererat selatu rahmi antar pelajar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jika Anda hobi makan pisang, jangan buru-buru buang kulitnya ya. Karena di tangan sekelompok emak-emak di desa Laai, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, kulit pisang itu bisa diolah menjadi cemilan lezat dan menggugah selera yang biasa disebut nougat. Selain diklaim kaya karbohidrat, nougat kulit pisang diakini memiliki gizi yang baik. Mama kelompok UMKM desa kini mengembangkannya untuk dijual. Mereka mendapat pendampingan dari mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata. Pembuatan nougat dari kulit pisang cukup mudah dan praktis. Sebelum diolah, kulit pisang jenis jantan terlebih dahulu direbus, lalu dilembutkan dengan blender. Setelah dicampur telur dan tepung terigu, adonan diberi rempah-rempah dan penyedap rasa. Adonan dikukus dan dipotong persegi panjang, lalu diberi tepung roti dan digoreng. Jadi kulit pisang dan juga nougat kulit pisang. Kenapa kulit pisang yang digunakan? Karena kulit pisang mengandung cukup banyak karbohidrat, mineral dan juga pitantin. Selain itu, pembuatan jenis gigi ini dapat membantu pengembangan dari UMKM yang ada di desa Laay. Jika nougat sudah dikemas, orang tidak menyadari jika mereka tengah menyantap kulit pisang. Inovasi ini diakini mampu membantu mengembangkan UMKM desa. Apalagi, bahan mentahnya mudah didapat. Selain secara daring, pemerintah desa membantu memasarkan. Kandungut kulit pisang dengan mengikuti pameran yang digelar Pemkap. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.